Hai teman-teman Assalamualaikum Kali ini Umi akan membagikan resep puding cantik Ini rasanya enak banget Teksturnya lembut Cara buatnya gampang Dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan Nah seperti apa cara membuatnya Dan apa aja bahannya Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share And subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama masukkan ke dalam panci Setengah bungkus atau setengah sendok makan Nutrijel bubuk plain Lalu tambahkan juga Setengah sendok makan agar-agar bubuk bening 3 sendok makan gula pasir Nah ini kita aduk dulu sebentar Terus tambahkan 600 ml susu cair Lalu aduk lagi kembali Hingga tercampur merata Oh iya jangan lupa tambahkan 1,4 sendok teh garam Maaf saat memasukkan garamnya tadi Ternyata tidak kerekor Terakhir tambahkan coklat blok rasa taro Sebanyak 80 gram Kemudian ini kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Hingga mendidih Nah disini Umi menambahkan 1 tetes pewarna ungu Dan 2 tetes pewarna merah Aduk lagi kembali Hingga warnanya merata Dan adonan mendidih Oke jika adonan sudah mendidih seperti ini Matikan api kompor Kemudian aduk-aduk lagi sebentar Agar uap panasnya berkurang Lanjut siapkan loyang Atau cetakan mawar Terus tuang adonan taro Hingga 3 per 4 cetakan Nah kalau sudah selesai Ini lalu kita diamkan Hingga set atau mengeras Dan kalau sudah nge-set Keluarkan puding dari cetakan Nah seperti ini hasilnya Kita sisihkan dulu Oke sekarang kita akan membuat Adonan kaca Masukkan ke dalam panci 1 bungkus agar-agar bubuk bening Kemasan 7 gram Kemudian tambahkan setengah bungkus Atau setengah sendok makan Nutrijil bubuk plain Tambahkan juga 120 gram gula pasir Dan 1000 mili air putih Jangan lupa sambil diaduk Agar bubuk jelinya tidak menggumpal Oke airnya kita masukkan separuh aja dulu Kemudian aduk hingga tercampur merata Selanjutnya adonan kita masak Ini kita masak dengan api sedang Jangan lupa diaduk-aduk terus Agar bubuk jelinya tidak menggumpal Nah adonannya sudah mendidih Selanjutnya matikan api kompor Kemudian aduk-aduk lagi sebentar Agar uap panasnya berkurang Lanjut siapkan cetakan jasmin Isi dengan adonan kaca Sedikit aja dulu Terus masukkan puding mawar taro Lalu kemudian siram lagi dengan adonan kaca Oke lakukan hal yang sama hingga selesai Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah selesai Ini lalu kita diamkan hingga set atau mengeras Oke ini dia pudingnya sudah nge-set Selanjutnya keluarkan dari cetakan Nah ini dia hasilnya Masya Allah cantik banget Alhamdulillah tutorial puding mawar taro Sudah selesai dan siap untuk dinikmati Ini beneran enak banget Segar, lembut, manisnya pas Nggak bikin enak Pokoknya rekomend itu untuk dicoba Jangan lupa dicoba ya Oke sampai disini dulu video Umi Semoga bermanfaat Makasih sudah nonton video Umi Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video